Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat bagi rekan Tani Pada kesempatan saat ini Di saat tanaman padi masih dalam proses keluar malai Di sini akan saya beri perawatan malai padi Tahap yang kedua ya Setelah yang pertama kemarin sekitar 7 hari yang lalu Itu kami beri perlakuan malai padi Dan di sini untuk saat ini Bisa kita lihat bersama yaitu proses malai masih berjalan ya Dan di sini saya akan beri perlakuan Atau perawatan padi Melalui penyemprotan daun Yaitu dengan memberikan Nutrisi bunga padi ya Atau nutrisi malai padi Untuk mencegah kerontokan sari-sari bunga Agar proses penghubungan bisa berjalan dengan sempurna Dan Alhamdulillah untuk Amat suntep ya Atau beluk Ini ada serangan juga Tapi masih dalam tahap normal ya Masih dalam tahap normal Paling satu dua lah Agak lebih sedikit Persenanya Masih tidak kejar Kita kejar ini Ini kena suntep ya Oke sobatani Marilah kita lanjut ke Peracikan amunisi tanaman padi Inpari 32 Nutrisi perawatan malai padi Oke sobatani Untuk Perawatan padi Inpari 32 HDP Yang Saat ini Saya masih berfokus pada Perawatan malai padi ya Sekitar satu minggu yang lalu Sudah saya kasih Bungu Sida Nativo Setelah Saya mati Ini akan saya ulangi lagi ya Dengan pemberian Bungu Sida Tapi kali ini saya menggunakan Amistartop Untuk Bungu Sida Amistartop sendiri Saya kasih satu tutup botolnya ya Ataupun tujuan dari Pemberian Bungu Sida Amistartop Yaitu untuk Antisipasi Adanya serakan jamur Sama itu juga Untuk Menyaga Daun bendera Padi Tetap Segar Sehat Dan hijau Ruyo Kemudian Saya lanjutkan Di Nutrisi Yaitu Nutrisi MKP Di sini Akan saya Kasih 4 sendok makan Ada pun Tujuan saya Dengan pemberian WUPU MKP Yaitu Merangsang Pembungaan Padi Serta Untuk Mencegah Kerontokan Bunga Pada Malepadi Agar Proses Bisa berjalan Dengan Sempurna Ya Dengan Unsur Ada Kalium Dan Pospat Untuk Pospatnya 52% Dan Kalium 34% Di sini Saya Untuk Mengurangi Adanya Batani Untuk Perawatan Malepadi Di saat Ruyo Yaitu dengan Pemberian Bungisida Amis Startup Bungisida Sistemik Setelah Satu Minggu Yang Lalu Saya Beri Bungisida Nativo Ini Ini Saya Kasih Amis Startup Yaitu Sebanyak Satu Tutup Botol Ya Dilanjut Lagi Dengan Pemberian Yaitu Nutrisi Untuk Malepadi Yaitu Pupuk Mkp Saya Kasih Sebanyak 4 sendok Makan Ataupun Tujuan Dari Pemberian Pupuk Mkp Sendiri Yaitu Untuk Mencegah Kerontokan Bunga Padi Kita Merangsang Bunga Padi Agar Bisa Keluar Dengan Sempurna Dan Proses Berjalan Dengan Baik Oke Sobat Tani Cukup Sekian Dulu Apa Yang Saya Sampaikan Mengenai Perawatan Padi Inpari 32 Dengan Jenis HDP Semoga Bisa Menghasilkan Panen Yang Maksimal Tetap Semangat Salam Tani Salam Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matter Simpe Sanjum Fahram Sa Terima kasih.